Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dini Masak Hari ini kita akan membuat tatanan hidangan bertingkat supaya penampilan hidangan lebih menarik Siapkan daun, lipat segitiga, taruh satu segitiga di bagian tengah, kemudian lipat jadi satu Setelah terkumpul banyak, kita pasang di sekeliling nampan Siapkan gedepok pisang yang sudah dibersihkan Gedebok yang asli kita taruh di tengah Lalu sisi samping-sampingnya, kita tambahkan pelepah yang disusun dan diikat dengan tali rafia Supaya luasnya lebih lebar daripada gedepok aslinya Kemudian bungkus dengan plastik wrap supaya tidak lepas Beri daun di sekelilingnya Gedebok disini kita gunakan untuk pengganti sterofoam bagi yang kesulitan mendapatkan sterofoam Untuk lipatan yang kedua Buat daun bentuk segitiga Rangkai dengan segitiga kedua Rangkaikan dengan keduanya sedikit menumpuk di tepiannya Kemudian rapikan Gunting bagian bawahnya supaya lebih rapi Gedebok yang lebih kecil Kita letakkan di atas gedebok yang pertama Beri langkaian daun memutar di sekelilingnya Tutup bagian atasnya dengan daun yang sudah dipotong bundar Selanjutnya tata isiannya Di sini saya menggunakan berbagai olahan singkong Ada ketuk, mata roda, lemet, lindri, croissant singkong, singkong isi sosis, dan bola-bola singkong coklat Tatanan seperti ini bisa kita gunakan untuk menonjolkan makanan supaya lebih menarik Semoga menginspirasi Selamat mencoba Sekian dari Dini Masak Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sangat mal�서